Pedagang Pasar Smeb ajukan protes saat dapat lapak ke kantor Pemkot Bandar Lampung. Sejumlah pedagang Pasar Smeb menggeruduk kantor Pemkot Bandar Lampung pada Jumat 22 Oktober 2021. Mereka mengajukan protes karena tidak sebagian lapak. Berdasar informasi yang disimpun Tribun Lampung, mereka mempertanyakan mekanisme pembagian lapak di gedung baru Pasar Smeb. Menurut pedagang, pendataan yang dilakukan Pemkot Bandar Lampung tidak valid. Anehnya lagi, ada beberapa pedagang baru yang tidak didata malah mendapatkan lapak. Harry, salah satu pedagang, mengatakan bahwa sebelum pembangunan Pasar, dirinya sudah didata namun ia mempertanyakan kenapa tidak mendapatkan lapak. Padahal dirinya sudah berdagang di sana cukup lama, yakni dari tahun 1985-an. Pembangunan gedung baru Pasar Smeb dimulai pada 2019 lalu. Pengerjaannya dilakukan dalam dua tahatan, yakni dengan APBD Bandar Lampung tahun 2019 dengan anggaran Rp25 miliar. Kemudian dilanjutkan di tahun selanjutnya dengan anggaran Rp45 miliar. Adapun bangunan itu rampung pada pertengahan 2021. Sampai jumpa di tahun 2021. Sampai jumpa di tahun 2021. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton